Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari KKN O1 COVID-19 UNESA 2020, wilayah Pemekasan Saya sendiri, Bella Piani Punyaiti dari Akun Kansi Saya Nora Wahdania dari Kimia Saya M. Nanda Timonanabituan dari Teknik Elektro Saya Kare Sapiola Sepjani dari Pendidikan Olahraga Saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi dengan COVID-19 Nah, di sini kami akan mengaparkan apa itu COVID-19, bagaimana bejalannya, bagaimana penyebarannya, dan bagaimana cara untuk menjaga Kemudian yang pertama yaitu, apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan penyakit penyakit dari coronavirus baru, yang mana di sini siho diambil dari kata corona, V yaitu virus, dan disease yaitu virus Sebelumnya penyakit ini disebut dengan 2019 novel coronavirus, atau yang biasa disebut dengan 2019 NCO Penyakit ini merupakan penyakit yang hampir sama dengan penyakit SARS atau beberapa jenis flu, yaitu virus corona, atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19, pertama kali disebarkan di kota Wuhan, Provinsi Hubejina, yang kemudian menyubar beberapa negara secara cepat, dalam jangka waktu beberapa bulan, dan salah satunya yaitu Indonesia Selanjutnya kita harus melakukan di dalam virus corona, di dalam virus corona yang pertama adalah jemaat mengalami gejala flu dan tubuh terasa lemas. Dan tidak dipungkiri bahwa orang yang infeksi virus corona tidak mengalami gejala apapun atau yang biasa disebut dengan orang tanpa gejala atau OTI. Selanjutnya, bagaimana manusia dapat terinfeksi COVID-19? Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung ataupun mulut pada saat batuk dan bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, ataupun mulut bagian segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya, mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menemukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini. Dan tetap pantau juga cara pencegahan dari virus COVID-19 ini. Ingat, jangan panik ya. Kita bisa melakukan penjegahannya dengan cara, pertama, jaga jarak atau social distancing. Kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun apabila menyentuh benda apapun. Yang ketiga, selalu gunakan masker apabila berpergian ke tempat umum. Keempat, hindari menyentuh daerah mata dan wajah. Yang paling penting adalah, jangan lupa menerapkan pola hidup sehat. Jangan berhenti untuk tetap berkarya, berpikir positif, dan memiliki hati yang selalu bersyukur. Sekian pemaparan dari tim KKN kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!